Selamat malam 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 Oke terima kasih banyak Pak Budi Selamat PJB ya Baik teman-teman PJB TV dimanapun teman-teman berada Nah kali ini kita sudah ada yang punya gawe ini Yang punya acara pada malam hari ini Pak Ajarun Karim dari Divisi LK32 Selamat malam Bapak Apa kabar Bapak? Sehat ya? Baik Bapak mungkin bisa cerita sedikit Pak Malam hari ini apa sih target Bapak mengadakan acara yang Ini pertama kali yang saya tahu Pak Betul ya Pak yang? Apa target Bapak dan apa sasarannya? Baik terima kasih Mas Tommy Jadi ini event pertama buat PJB Yang pertama tentunya kita berterima kasih atas semua capaian di 2018 Karena support dari semua teman-teman regulator Dari DLH Provinsi, dari DLH Kabupaten PJB bisa meraih 1 proper emas, 3 proper hijau dan 5 proper biru Ini menjadi forum untuk berkomunikasi lebih baik Untuk membina hubungan dengan mereka Sehingga kita berharap mereka akan terus bisa memberikan support Buat PJB untuk meraih yang lebih baik Kita mengundang dari semua Dari Provinsi Jakarta, Jabar, Jawa Tengah, Jawa Timur Terus kita mengundang dari Kabupaten Bekasi, Purwakarta, Indramayu, Rembang, Tuban, Probolinggo, Gresik, Malang, dan sudah semua, Tuban Jadi semua kita undang Kita harapkan ada engagement Ada keterikatan antara PJB dan rekan-rekan regulator Dan harapannya PJB akan jauh lebih baik lagi dalam pengelola lingkungan Tentunya dengan pendampingan dan pengawasan dari rekan-rekan regulator Itu Mas Tommy Oke Pak, ini ada isu hot lagi bahwa kita saat ini sedang mengejar Mempertahankan proper emas ya Pak Oke, Bapak bisa sedikit cerita enggak Pak ya Seberapa optimis nih Bapak nih Untuk kedepannya PJB bisa menerapkan, mengkomplai terhadap aturan-aturan lingkungan dan mendapatkan proper emas-proper emas berikutnya Pak Baik, terima kasih Mas Tommy Alhamdulillah Beberapa unit PJB Jadi yang pertama PLTU Paiton PLTU Paiton itu Alhamdulillah sudah meraih proper hijau sejak 2015, 2016, 2017 2018 kita mengikuti kandidat emas pertama kebetulan belum bisa Dan yang kedua kita sudah mendapatkan emas Dan kebetulan di periode 2018-2019 Kita mengikuti seleksi untuk mendapatkan kandidat proper emas yang kedua Moga-moga dengan semua kondisi yang ada Dengan semua perairan-perairan dari semua sembilan komponen Baik itu DRKPL, penjagaan-pencemaran darah, air, limbah B3, negara Kaman Hayati Terus non-B3 maupun corporate social responsibility yang sudah dilakukan di sekitar PLTU Paiton Di Pantai Bohai, di Pareho dan semuanya Itu bisa memberikan bukti konkret atas semua realitas yang dilakukan PJB Untuk mengangkat kebersamaan dan kehadiran PJB di Paiton Bahwa bisa memberikan empowering buat masyarakat yang ada di sekitarnya Itu Mas Tumi Baik Bapak, terima kasih sekali Bapak atas waktunya Semoga teman-teman lingkungan bisa terus bersinergi dengan teman-teman dinas ya Pak ya Sehingga tercipta lingkungan yang lebih asri lagi Pak ya Di lingkungan unit pembangkit kita Terima kasih Pak Jurun atas waktunya Pak Sukses selalu Pak